Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel saya berpenuh jenior dalam video kali ini kita akan melihat tapi ciri-ciri bunting tanpa robo tanpa cek mantri tapi jitu tepat untuk mengetahui salju kan bunting boleh dikatakan 75% ya guys kita lihat ciri-ciri apa aja ini ciri-ciri yang lain tadi ciri yang seperti biasanya ya Hai ini untukan genja ini anak umur buli bulan belum ada enam bulan setengah aneh jantan hentikan udah tibi empat bulan ini kita lihat ciri-cirinya apa saya hormati video kali ini ciri-ciri kali ini kita lihat bagian barang ini untuk kalian guys gede ini silau nah dalam video kali ini kita perhatiin ini guys ini ada mancongnya ini dari barangnya ini ya tuh kalau kayak kepala blut latin ini kayak kepala blut nah di bagian sini ya pasti bengkak ini bengkak sini bengkak kalau bengkaknya cuma satu belum bisa dikatakan bengkak menurut saya kalau kita ini tanpa robo lho istilahnya ya tanpa kita cek antri berarti nih kalau di sini bengkak ini ini bengkak ini bengkak nih kayak ada lemak-lemaknya gitu nih kami ini bengkak boleh dikatakan 75% gunting tanpa kita cek mantis kita dihapin kan ada itu nggak ada lemaknya ini ada hilang cuma ada ini belum bisa dikatakan bunting kecuali kita lihat kita cek sama mantri bisa kan kadang-kadang kita bertanya-tanya itu guys udah ibe tiga bulan kayak gitu eh nggak tau-taunya birahi lagi jangan minta ibe lagi keluar lendir putih itu kan putih ya bukan kuning itu kita harus mengetahui benar-benar harus memahami ini kalau sapi bunting semua sapi bunting pasti kita unik bengkak ini bagian barangnya ini nah ini ini yang bengkak ini nah ini sama ini dua bagian kayak lemak gitu tuh ini 75% enggak bisa lihat guys boleh dikatakan seperti itu ya seperti itu jenisnya kalau yang bedua wajon bagian dada itu kalian dada kalau ya harus bengkak juga bagian dada kalau mencari indukan yang bagus juga ini ini lihat kantong susunya yang susunya itu gede setelah saya paham-pahami memang 70% enggak enggak meleset kalau memahaminin barang sapi saya bertanya lagi masih menyusui apa bisa jadi kalau ibe bisa aja jadi tuh bayar matanya yang yang penting indukannya enggak apa enggak telat-elat makan badan masih terjaga tetap istilahnya kurus lah beda sama yang kalau ada pusing 7 bulan 8 bulan pasti gemuk ini menyusui aja seperti ini yo dalam video kali ini cukup sampai disini dulu semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel saya biar channel ini lebih berkembang lagi lebih biar lagi untuk mengupload tutorial dengan dunia tena sapi video kali ini cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh